Karateka Tanah Air sukses menyambat 5 medali emas, 3 perak dan 6 perunggu pada kejuaraan Southeast Asian Karateka Federation 2022 di Kamboja, 21 hingga 28 Maret. Kembalinya mereka di Tanah Air pada Senin malam turut disambut Sekjen PB4Ki Raja Sabta Erfian sebagai bentuk apresiasi. Hasil cok istri Agung Sanistiarani dan kolega di Kamboja memang melebihi target yang diberikan PB4Ki, yakni 3 medali emas. Apalagi ajang CKF menjadi parameter PB4Ki untuk meraih prestasi di SEA Games Vietnam, mengingat peserta CKF sebagian besar akan turun pada SEA Games Mei nanti. Pencapaian ini di luar dari target yang dipasang oleh tim, yakni 3 emas, tapi Alhamdulillah mereka kembali dengan 5 emas. Dan kemarin 3 perak, 3 perak dan 6 perunggu. Dan kita sudah melakukan yang terbaik untuk Indonesia, apapun hasilnya, baik itu baik dan buruk harus dievaluasi untuk memaksimalkan target utama di SEA Games tahun 2022 di Vietnam. Saya berharap hasil ini menjadi penambah semangat kami untuk terus bekerja lebih keras lagi, terus latihan lebih keras lagi, agar mendapatkan yang terbaik nanti di SEA Games Vietnam. Capaian 5 medali emas disumbangkan karateka nasional di nomor kata perorangan putra dan putri yang diwakili Krisda Putri Aprilia dan Ahmad Ziggy Zarestayuda. Untuk medali emas lainnya direbut Ignatius Joshua di nomor kumite putra kelas 75 kg, dan Desinta Benurea di kumite putri kelas 68 kg. Sementara Cok Istri Agung, Keiko Georgia, Devina Dia, dan Sharon Riri Hena merebut medali emas lainnya dari kumite bergup putri. Terima kasih telah menonton!